Saudara saat ini anda di segmen Sapa Dunia bersama saya, Sidi Permadi. Informasi pertama, unjuk rasa yang diwarnai pemblokiran jalan terjadi di Tripoli, Libya setelah publik mengetahui Menteri Luar Negeri Libya melakukan pertemuan diplomasi dengan Israel. Warga turun ke jalan dan memblokade sejumlah jalan dengan pembakaran ban bekas. Pertemuan Menteri Luar Negeri Libya Najla Mangus dengan Pejabat Tinggi Diplomat Israel Senin lalu terungkap dari media Israel. Libya memiliki Undang-Undang tahun 1957 yang mengilegalkan normalisasi hubungan antara Libya dan Israel. Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Debah mengatakan akan melakukan investigasi terhadap kejadian ini. Sementara Menlo Mangus dikabarkan melarikan diri ke Turki. Pihak Israel menjelaskan pertemuan pihaknya dengan Menlo Libya membahas bantuan kemanusiaan, pertanian, dan pengelolaan air di Libya.